kira-kira disclaimer ini ya, disclaimer pertama adalah kita tidak ada rencana atau ada agenda untuk menjelek-jelekan atau Black Campaign atau apapun itu kita hanya disini mengobrol, ngalor ngidor dan bertukar pendapat dan ini adalah pendapat dari saya pribadi dan juga mungkin dari Pak Billy pribadi dari pengamatan kita dan pengamatan kita seputar VTuber dimana kita, ya bisa dibilang konten kita konten ini terutama ya, kontennya Pak Billy juga beberapa memang ngomongin soal VTuber, jadi itulah alasan utama kenapa saya juga mengundang Pak Billy, karena kebetulan ini lagi on Hype bisa dibilang lagi sedang dibicarakan-bicarakan gitu ya perkenalkan dulu ya, nama saya adalah Sui MVT Master VTuber ada-ada aja ya, tapi ya intinya apabila kalian menanyakan kredibilitas kita atau kredibilitasnya Pak Billy atau saya pribadi kalau saya pribadi, kalau kalian belum tahu saya punya portfolio dimana saya kerja 3 tahun sebagai talent dan sekarang saya portfolio nya adalah jadi staff untuk salah satu agensi VTuber terus Pak Billy, wah portfolio Pak Billy itu sudah bisa dilihat dari Youtubenya ya itu menurut saya, itu saya ada ngomong ya, Pak ini public speaking nya bagus sekali ya Pak, gimana ya Pak? gimana ya Pak? jadi, ya biasa aja ya biasa aja ya, merendah untuk meroket ya, anjay setinggi-tinggi gaji manajer untuk manajer yang nge-handle dia pasti lebih tinggi gaji si artisnya gak mungkin lebih tinggi gaji manajernya itu aneh karena yang paling banyak kerja itu di artisnya kan karena artisnya itu udah sebagai yang pertama artisnya itu branding artisnya orang paling depan artisnya yang kerja artisnya yang, ya segala-galanya semua artisnya manajer cuma nge-handle untuk bagian time management mencari apa sih mencari kerja mencari apa segala macam itu bagian manajer gitu tapi intinya yang eksekusi pasti harusnya lebih banyak ininya gitu pendapatannya cuma kalau lu jadi VTuber agensi gajinya WMR ya mending lu kerja biasa-biasa aja ya yaudah jadi content creator itu gampang burnout loh yaudah kalau gitu Bang Billy kita kasih pertanyaan deh emang emang Talent Hololife di Expo 2024 ini dapat berapa? nah kalau aku sih menurut aku sih kayak gak tau ya ini aku aku jujur gak tau gak tau gaji Hololife karena aku gak punya temen yang VTuber Hololife juga tapi kalau kalau dari perspektif aku ya sebagai orang ngikutin kayaknya sih mereka tuh lebih ke arah bagi hasil dan mereka tuh dari awal udah di kasih kontrak kalau kalian ikut yang ini gaji kalian segini gitu misalnya ibarat ibarat di dalam agensi itu ya mereka kayak penyanyi jadi Hololife ini menyediakan pekerjaan nah kalau kalian tampil di Hololife ini kalian akan dibayar segini gitu ada porsinya lah jadi makin besar VTuber itu misalnya levelnya kayak Pecora dia gaji misalnya kita bilang gaji Pecora 10 juta terus gaji yang kayak level tieran yang kobo gajinya 2 juta gitu-gitulah jadi beda orang bakal beda gajinya kalau menurut aku dari perspektif aku mereka tuh gajinya tuh modelnya sama kayak artis per project walaupun mereka dibawa agensi terus mereka ada juga gaji per project karena yang aku tahu Marsuri atau apa gitu mereka pernah bilang mereka tuh bisa males-malesan kerja kalau mereka gak mau project mereka bisa tolak semua project tapi mereka bisa banyak kerjaan kalau mereka banyak ambil project jadi sibuk atau enggaknya VTuber itu ditentukan dari mereka mau ambil project atau enggak wah mana tuh yang bilang males tuh wah mana yang bilang males-males tuh wah ternyata dia tampil di proyek ini proyek ini proyek ini jadi loh masih males kah? wah masih males ya nah nah masalahnya kalau dia udah banyak apa ya udah banyak kerjaan-kerjaan streaming eh bukan kerjaan sih kerjaan-kerjaan di off streaming streamingnya bakal di abandon sebenernya that's why Gura gak banyak stream that's why mungkin Ayame gak banyak stream that's why yang lain-lain gak banyak stream atau mungkin Kobo udah mulai jalan stream buset lu pulang balik Jepang cu 7 jam 7 jam sampai 7 jam lagi balik ih gila lu nyuruh stream buset meninggal orang yang lama-lama betul ya jadi gitu lah gitu ya sebagai penonton yang baik gak usah diminding-diminding amat lah kalau di expo kalau kita bandingin sama Niji Sanji pun yang dari tadi di live chat tuh ada ngomong 2% 2% 2% gitu ya kalian tau gak sih konteks 2% itu apa? kalian tau gak konteks expo itu seperti apa gitu sebenernya? jadi proyek kalau kita ngomongin proyek ya kita ngomongin proyek itu pasti ada ROI ROI itu saya lupa apa kepanjangannya yang pasti itu adalah kayak apa keuntungan dan kerugian yang bakal didapat dari sebuah proyek entah itu dari segi dana atau dari exposure dan sejenisnya jadi kalau kalian yang bacot-bacot 2% itu emang talentnya ngasih apa? merch merchandise oke merchandise ya merchandise yang buat merchandise nya siapa? yang ngedesign siapa? karakternya karakter siapa? talentnya ngapain? dapet 2% loh kok enak? hmm? inget loh mereka gak ngapa-ngapain dapet 2% loh mereka 2% tuh gak ngapa-ngapain sedangkan hololife yang ada expo mereka tuh nyanyi guys mereka tuh ngedance tuh dance nya gimana pun ya pokoknya mereka tuh tampil mereka tuh dibayar disana yang 2% tuh mereka tampilnya apa? marketing marketing itu channel semua talent dari Niji Sanji itu punya Niji Sanji mereka memarketing apapun di media mereka ya talentnya gak usah dibayar itu kan aset mereka ngapain bayar talentnya lagi? 2% tuh mereka gak ngapa-ngapain mereka beneran kerja yang kerja job desknya mereka doang nge-promotein tuh apa sih? eh guys beli merchku doang gitu apa sih? itu doang? 2% tuh literally gak mereka tuh gak ngapa-ngapain loh 2% dari penjualan loh penjualan mereka gak ngapa-ngapain 2% tuh bukan standar lagi itu literally kalian gaji buta 2% dan kalian ngomong bacot oh cuma dapet 2% cuma dapet 2% ini kerja apa nih cuma 2% gitu loh kayak kalian tau kalian baca gak sih? 100 juta 2% dari 100 juta juga lumayan kan? iya anjir 2% dari 100 juta kalian gak ngapa-ngapain enak gak? 2 juta mending kalian kalo apa namanya tuh yang nabung di bank apa namanya bang beli? deposito deposito tuh ya deposito tuh berapa persen dapetnya? kecil anjir deposito 4% kecil ya tuh 4% per tahun ini per proyek guys ini per proyek ya per proyek ya per proyek bukan per tahun proyeknya ada 5 ya kalian 2% x 5 guys jadi gitu guys jadi temen-temen yang mungkin kayak ngerasa wah tolong cari tau dulu mentang-mentang bandwagon semua boycott-boycott ah ya udah silahkan aku gak bakal komentar tapi tolong baca dulu tolong baca dulu tolong nonton videonya halaman tetangga tentang 5 fakta tentang selen eh tapi 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 pada dasarnya yang 2% itu gak bisa dipertanggungjawabkan juga sebenernya karena gak gak ada by data by siapapun yang nyepil itu kayak official gitu kita tau 2% itu gak ada makanya sampai sekarang tuh gak pernah kubahas karena yang kubahas itu selalu yang resmi-resmi jadi kita tuh bisa bisa tau oh ini resmi nih jadi kita bisa bisa ngambil perspektif dari situ tapi kalo misalnya kayak 2% itu rumor dari reddit apa segala macem gua gak berani jamin karena walaupun aku ngomongin rumor pasti aku bilang ini rumor tapi biasanya gak bakal aku ambil karena ya itu based on datanya itu bahaya bisa jadi fitnah itu dan efeknya juga bisa dituntut juga betul sekali guys jadi intinya kalo kalian mau berstatement lihat di belakang kalian juga ya kalian ceplos-ceplos di depan keren tapi di belakang kalian ternyata lagi dituntut secara hukum ya gak ada yang tau guys 2% itu yang dibilang misterius di streamnya ya siap siap ada ya? bener terus lagi satu misalnya Muna ada ngomong atau misalnya kayak si Hana Makiya kayak seperti ngomong kayak kalian tuh donasi jangan lewat super chat lewat streamlab soalnya dibagi dipotong 30% plus dipotong 50% ke siapa? oh iya tapi kalo mereka yang motok sih salah-salah aja lah jadi intinya yang namanya penghasilan hmm tapi aku udah pernah ngomong ini soal gaji youtuber sih soalnya gaji youtuber tuh gak bakal seputuhnya masuk ke kantong kalian intinya eh ke kantong talentnya intinya ya seperti yang harus sadar dengan hal itu cuma in the end kalo misalnya perusahaannya bener ya uang dari kantong kalian itu diolah untuk menjadi bikin perusahaan yang lebih gede betul sekali oh my god itu yang paling penting ya ngasih triki untuk talent-talent kesayangan kalian ngasih proyek untuk talent-talent kesayangan kalian ya selama kalo misalnya itunya bener ya apa namanya? perusahaannya bener ya kalo perusahaannya bener sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax